Halo guys, David disini, dan ini adalah Huawei P50 Pro. HP dengan kamera terbaik saat ini, menurut situs DXOMAR. Dan dia lumayan lama ya bertahan di pucuknya, sampai sekarang sejak dia launching setengah tahun lalu, masih belum ada HP lain yang posisinya bisa lebih tinggi lagi menurut DXOMAR. Sebagus itu ya? Ya mumpung saya lagi di Palembang, dan pengen nyari suasana baru, jadi saya bakal keliling buat nyari-nyari foto pake P50 Pro ini. Harusnya memang bagus ya, soalnya kan kalau P30 Pro yang 2 generasi kemarin aja, yang saya pake sebagai daily driver, itu kameranya saya andelin banget. Apalagi P50 Pro ini dengan spek yang udah dinaikin, dengan sistem yang udah dinaikin, harusnya jadi lebih bagus lagi. Kita coba liat aja. Baru ngambil beberapa foto, kelas dari kamera P50 Pro ini memang udah berasa tinggi lah. Ciri-ciri kamera di HP mahal udah keliatan semua. Respon kameranya cepet, jepret kenceng-kenceng pun diladenin. Hasil fotonya, mulai dari detail, warna, dynamic range, semua bisa di handle dengan baik. Semua lensa yang ketanam di HP ini pun ada faedahnya semua. Gak cuma sekedar hiasan, buat banyak-banyakan lensa doang. Mau rekam video pun, kualitas gambar sama suaranya cakep. Awalan yang bagus, tapi ini kan di luar ruangan ya. Kamera HP midrange pun bakal keliatan bagus juga kalau dikasih cahaya seterang ini. Gimana kalau kita pindah lokasi aja? Pagi-pagi udah lapar. Bisa? Hei, bantu! Aku model ikan sama gendom sih kok, campur mie ya. Saking pengennya Huawei kasih tahu kalau kamera P50 Pro ini spesial, mereka sampai bikin desain kameranya itu kayak bikin salfok gitu. Lihat aja bagian belakangnya nih, ada dua buletan hitam gede, seolah kameranya gede banget. Huawei nyebut desain beginian dual matrix kamera desain. Tapi jangan salah ya, ini keduanya yang keliatan gede ini, lebih keestetik aja fungsinya. Kamera yang realnya gak segede gini, di dalamnya ada beberapa susunan lagi yang ada kamera benerannya, yang lebih kecil. Spek masing-masing kameranya sendiri udah tinggi. Ada kamera 50MP f1.8 dengan OIS, ditemenin oleh kamera 40MP f1.6, yang sifatnya monochrome. Huawei bilang kombinasi kedua kameranya ini bikin hasil foto jadi lebih tajam, bokehnya lebih estetik lagi, sama hasilnya juga lebih detail, karena informasi yang didapetin oleh kedua kamera ini lebih banyak lagi. Terus di atasnya sini ada kamera 13MP ultrawide, dan di bawahnya ada kamera 64MP telephoto dengan OIS, yang bisa optical zoom sampai 3,5 kali, hybrid zoom 10 kali. Kamera selfie-nya sendiri 13MP dengan sudut pandang 100 derajat, padahal dia bukan dinamain ultrawide, tapi 100 derajat itu udah luas banget. Oke lanjut. Ngasih kak ya? Ngasih kak ya? Di sini saya banyak ambil foto di kondisi dalam ruangan yang nggak terlalu banyak cahaya. Cuma cahaya dari jendela, sama sedikit lampu aja. Ini biar suasananya kayak cozy-cozy cafe gitu lah. Di kondisi begini pun, kamera dari Huawei P50 Pro masih bagus aja, kayak nggak ngaruh, dikasih tantangan cahaya kayak gini. Malah kalau saya bandingin yang dilihat mata langsung sama hasil kameranya, ada beberapa foto yang lebih bagus hasil jepretannya. Kayak processing HP-nya bikin fotonya lebih dramatis, lebih berwarna, lebih estetik, mau pake lensa ultrawide tetep bagus, kamera tele yang 3,5 kali optical zoom cakep, hybrid zoom 10 kali juga tetep keliatan detailnya. Soal kamera zoom ini juga detailnya lebih keliatan dari yang bisa mata saya lihat. Ini saya juga udah selipin beberapa foto dari tempat lain yang udah saya ambil dulu dari hape ini, biar lebih banyak lagi contoh fotonya. ya cara saya dari tadi moto itu simple banget sih, tinggal buka kamera terus jepret-jepret aja, nggak perlu banyak setting, kalau mau ultrawide tinggal teken yang ultrawide, kalau mau portrait tinggal teken portrait, kalau mau zoom tinggal zoom. Nggak perlu banyak mikir, karena tiap orang kalau mau foto biasanya kayak gitu sih. Dan hasil yang saya dapetin dari tadi saya lihat, yang saya pikirin cuma satu. Hasilnya bagus aja, nggak blur, nggak apa, pokoknya kayak bisa diandelin banget gitu. Tapi di sini saya nggak pake mode macam-macam, karena kalau mau di test satu-satu bakal kebanyakan, jadi yang simple-simple yang otomatis aja. Di sini kemampuan HDRnya diuji banget, soalnya mataharinya terik. Biasanya susah buat foto background kayak gitu. Backlight, backlight! Pasti kalau ada beginian disuruh geser lah, tapi kameranya hape masih bisa handle dengan baik. Foto biasa oke, selfie oke, dan sekali lagi, di tempat yang luas gini, kamera zoom jadi bintangnya lagi. Pas saya posting soal hasilnya ke Instagram pun, banyak orang yang heran kok hasilnya bisa kayak gitu ya. Detail-detail kecil kayak cat yang terkelupas pun masih bisa keliatan. Tapi kalau misalnya anda pengen mainin fitur-fitur yang ada di dalemnya, Huawei P50 Pro ini punya banyak pilihan, mulai dari mode aperture, portrait, night mode, pro, timelapse, dan lain-lain. Nah, pas motret malem-malem nih, jati diri kamera hape flagship bakal keliatan banget lah. Terutama Huawei ini ya, yang dari dulu populerin kamera yang bisa ngeliat di kondisi yang super gelap. Selama masih ada cahaya yang sedikit aja, fotonya bakal cakep. Nggak perlu setel ke night mode atau banyak otak-atik settingan biar bisa dapet foto terang. Jepret aja pake mode auto, terima beres. Dan lagi-lagi, justru ada beberapa foto yang hasilnya lebih bagus dari pandangan mata langsung. Mau kamera utama, ultrawide, tele, semua siap dihajar sampai ke situasi yang sadis kayak gini. Kesimpulan buat kamera, Huawei P50 Pro. Sangat wajar kalau di ExoMark ngasih nilai paling tinggi ke hape ini. Ibaratnya kayak juara gitu lah. Nggak ada yang bisa lebih tinggi lagi. Soalnya selama saya pake hape ini, dan Anda juga udah liat hasilnya, di segala situasi, mau gelap, mau terang, mau pake segala lensa, mau yang ultrawide, yang utama, yang tele, tapi semuanya bagus banget. Pengalaman pakenya pun juga enak, cepet, dan nggak banyak rewel-rewelnya nih hape. Jadi ya saya bisa dibilang setuju lah sama penilaian dari DxOMark. Kameranya terbaik buat motret pake kamera utama, dan buat motret foto. Kalau misalnya buat ngerekam video, buat selfie, memang hasilnya masih bagus banget, tapi kalau misalnya mau dibilang yang terbaik, ya itu masih bisa didebatin sih. Apakah Anda setuju soal pendapat tentang kamera Huawei P50 Pro? Bisa komen di bawah, soalnya ini subjektif banget kan, kalau bagus tulis aja, kalau nggak juga tulis aja. Buat sekarang gitu aja dulu videonya, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Nih. Huh. Bisa jadi andalan nih. Sip. Bagus nggak ya?